Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Andres Adikar Di kesempatan hari ini semoga sahabat-sahabat semua Kawan-kawan semua Duduk-duduk semua diberkesehatan Diberi kelancaran rezekinya oleh Allah SWT Dan dimudahkan segala urusannya Amin Allahumma amin Oke kawan Di video kali ini Bagi sahabat-sahabat semua Yang ingin mensterilkan lahan Terutama lahan yang bekas Atau lahan janda Kawan-kawan berada di video yang sangat tepat sekali Karena apa? Karena di video kali ini Adalah video cara sterilisasi lahan Dan kebetulan lahan yang mau saya sterilkan Ini adalah lahan bekas timun kawan Dan setelah saya sterilkan Nanti setelah saya sterilkan Tanaman yang saya tanam Ini adalah tanaman capek Dan bahan-bahan apa Untuk mensterilkan lahan Supaya lahan kita itu steril dari bakteri dan camur Simak terus videonya kawan Sebelum kita melanjutkan video Bagi yang menjalankan ibadah puasa Selamat menjalankan ibadah puasa Semoga puasanya lancar Oke lanjut Check it out Oke kawan Ini adalah cara sterilisasi lahan Di lubang tanam bekas tanaman timun kemarin Dan ini saya mau tanami cabai Dan untuk mensterilkan lahannya Saya menggunakan ini yang pertama H2O2 yang 50% Takarannya untuk air 20 liter Itu saya kasih H2O2 nya itu 50 ml Oke langsung kita rajin Sebelum kita buka H2O2 nya Jangan lupa Tangan dibasai dulu Kita buka Bismillahirrahmanirrahim Dan ini kita tuangkan Ini takarannya Ini ada 10, 20, 30, 40 Dan ini kalau penuh 50 ml Langsung kita tuangkan Ini untuk air 20 liter Kita kasih H2O2 nya 50 ml Langsung kita tuangkan Ke air 20 liter Lalu kita tutup lagi Ini hasilnya Tanaman pertanian kita itu Walaupun cuaca ekstrim Dan bagaimanapun itu Masih bisa Tumbuh dengan sudut Yang pertama Langkah pertama Kita setirikan lahannya dulu Kita mensterikan lahan Menggunakan H2O2 Ini yang Biasa saya pakai Jadi saya sering Menggunakan H2O2 ini Kalau terkena serang Kalau terkena jamur Ataupun bateri Jadi saya menggunakan H2O2 ini Dan untuk air 20 liter Kita kasih 50 liter Dan setelah ini Langsung kita aplikasikan Ke lahan Sepatut Ini bentuknya Seperti ini Tetap jernih Airnya Nah ini kita aduk dulu Ini hanya air biasa Lalu kita kasih H2O2 Untuk mensterikan lahan Setelah itu Langsung kita aplikasikan Dan bentuknya Seperti ini Ini langsung Yang saya aplikasikan Dan gunakan alat Seperti ini Oke langsung Kita aplikasikan Ke lahan Dan ini lahan Seperti ini Langsung kita masukkan Ke lubang Sekitar 50 ml Seperti ini Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani muda kawan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton